Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Ciko Hakim tengah mempertimbangkan untuk melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi atas pernyataannya bahwa tim ses Pramono Rano menjadi tersangka kasus judi online. Ciko menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Budi Ari adalah fitnah yang tidak berdasar. Hal ini lantaran sosok yang disebut-sebut Budi tidak pernah ada di dalam kampanye tim pemenangan Pramono Rano. Untuk itu pria yang juga menjabat sebagai curu bicara PDI perjuangan tersebut mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk melaporkannya. Ciko juga tidak menjelaskan hal lain lebih lanjut, ia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan melihat perkembangan ke depannya. Di lain sisi, Budi juga tengah mendapat sorotan di media sosial menyusul keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi dalam kasus judi online. Sebab kasus penyalahgunaan mengunang ini berada di bawah kepemimpinannya sebelum ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi.